Berapa sering kita melihat binatang disiksa, orang yang posting dengan bangga di Instagram, atau di Facebook, atau di Twitter. Seberapa bisa sih kita menuntut mereka secara hukum? Hewan yang jelas-jelas ada undang-undangnya kayak ternak, hewan dilindungi yang harusnya gak boleh, kita aja gak bisa ngapain-ngapain. Gak bisa berhenti di tubuh, gak bisa nangkap mereka. Apalagi hewan-hewan yang sangat baik sama kita, kita ngomong-ngomong domestik ya, anjing dan kucing, yang setiap hari jadi teman kita, yang benar-benar setia sama kita, pagi sampai malam main sama kita. Terus kita mau ngapain-ngapain, mereka diapa-apain orang, kita gak bisa menuntut. Sementara ini, saya bekerja bukan cuma masatu domestik. Orang pada nanya, kenapa sih Melo ribut? Anjing gak boleh digini, kenapa sih Melo ribut? Gajah gak boleh dinaiki, kenapa sih Melo ribut? Sebenernya gue gak ribut kok, tapi gue cuma berusaha membuat apa yang sewajarnya dialami atau dijalani oleh binatang itu, gak usah kita bikin aneh-aneh. Sekarang gini, memiliki kita bikin, wah kan sirkus lumba itu bagus, kita edukasi lagi orang lumba-lumba gitu bikin sirkus. Terus kita masuk di sirkusnya, kita nonton lumba-lumba hitung matematik tambah-tambahan segala macem. Gue tanya, emang lumba-lumba di air ngitung tambah-tambahan gitu? Emang lumba-lumba di bawah gitu terus bisa matematik, edukasi macem apa yang kita lihat disitu? Dan kita memperpendek umur mereka dengan merusak sonar sistem mereka gitu. Gajah, oke gajah bisa dinaikin gak mati, kok gak mati hari ini. Tapi apakah gajah di luar itu sehari-hari di hutan dinaikin? Apakah mereka biasa dihajar pake senjata tajam? Kan enggak. Terus kenapa kita ngakuin ke mereka? Saya mungkin agak cukup ekstrim ya karena saya vegan murni, saya bahkan gak mau ambil apa-apa dari binatang dalam bentuk apapun. Saya bahkan anti fashion show, padahal menurut saya animat, kagak dilatih fashion show ya. Buat apa juga, saya mendingan hati inisipin. Tapi itu masih gak apa gitu. Nah, dengan adanya banyak kasus-kasus ini, saya tuh sangat mendukung, sebenarnya hari ini juga diculik gitu. Tapi saya akan mendukung teman-teman yang benar-benar akan ngejalanin ini gitu. Karena memang tidak ada dengan banyak kasus yang saya urus, saya baru sadar sedikit sekali ahli hukum kita yang paham tentang perlindungan ewan. Padahal kalau kita ngomong gedenya ya, kita salah satu negara dengan biodiversi itu terbesar di dunia loh. Ya benar. Betapa banyaknya kita punya ewan untuk buat, kagak ada pengacara ahli hukumnya atau apapun yang paham soal perlindungan satwa. Mau itu domestik, mau itu ternak, mau itu satwa di dunia. Apalagi yang gak ada undang-undangnya kayak kita bicara anjing-anjing. Jadi, gak bisa bergerak sendiri sih. Gue tukang teriak, teman-teman disini yang bagian pintarnya, gue gak nyampe nih apakah kalau selalu belajar game mereka gitu ya. Tapi kita selalu akan minta bantuan teman-teman juga, gimana sih bisa sampai yang dibakar itu segala macam diproses. Karena teman-teman yang disini juga bergerak dan berusaha teriak lewat media sosial dan pas segala macam. Jadi, sambil kita sama-sama lagi kempen dan semoga suatu hari mencapai keadilan bukan cuma buat manusia, tapi juga buat hewan. Kita minta dukungan semua kita. Jadi, berbaiklah kepada hewan-hewan yang kita punya. Jangan melaksakan mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya mereka lakukan. Jangan membedakan mereka berdasarkan. Kalau tadi ngomong Siberia, Nasky. Nasky kalau disuruh pulang ke Siberia juga jadi anjing kampung sih. Jadi, anjing kampungnya Siberia gitu. Kita mau ngomong Alaskan malamut. Iya, disini, disana, di Alaskan ya jadi anjing kampung. Jadi, juga jangan membedakan gitu. Bedakanlah cuma, oke, dia anjing atau dia kucing. Dan mereka sama-sama mahluk hidup yang dikasih Tuhan nyawa dan rasa. Mereka punya hak untuk hidup. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.